bismillahirrahmanirrahim oke sekarang kita belajar cara menghitung broadcast diperhatikan ya berarti ini IP nya ini saya copy mas maju aja gak apa-apa maju pasti gini ya ini IP ini sampe lihat gak apa-apa subnet maksih terus disini kita lihat ini kelas opo ini kelas opo ini kelas opo gini mas bukan lah mbak ini 10 mbak kelas A kelas A itu asli ini di SMA di subnet masih 255.000 asli ini lho mbak 255.000 ini podogaru 8 dari mana 8 ini kan artinya gini mas 255 itu kalau kita konversi menjadi bentuk binar 1 sebanyak 8 0 4 0 6 2 ini baru 0 0 0 sebanyak 8 berapa lagi berapa lagi mas 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 makanya 8 8 dari mana dari ini bit networknya oke kalau sudah seperti ini sekarang kita hitung broadcast mencari broadcast cara ini macam-macam kalau cara saya seperti ini kita lihat disini ini yang galau nilai galau ada nilai yang ada di subnet yang belakang sendiri selain 0 dan 255 selain 0 192 taruh sini 192 192 oke ini kan 0 ya 0 tetap 0 0 nah 0 itu kalau jadikan binar 0 di rolu 4 6 2 ini kalau jadikan binar menjadi 1 2 di rolu 4 6 ya terus ini kita kita orkan dulu kita orkan dulu di or itu diapakan di 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 tambah ditambah coba ya 1 1 0 4 6 ini ini kalau jadikan desimal hasilnya 192 gitu nah kalau sudah seperti ini kita tulis aja disini subnet adresnya adalah 10 147 titik 1 60 titik 0 ya titik 0 gini atau ginilah kita cari subnet adresnya dulu lah kita n kan dulu aja kita n kan disini menjadi jadi 0 0 0 0 0 1 0 yang atas ini 0 kali 1 0 kali 1 0 0 disini 0 ini mencari subnet dulu ya ini mencari subnet dulu di n kan itu mencari subnet terus first host first host 10 tetap ini kan kalau di subnet masnya sudah 255 255 seperti ini mas maka ipnya akan sama tetap kalau disini 255 255 maka ipnya tetap 147 titik 160 titik 1 first host itu satu angka sesudah subnet oke terus last host 10 titik 47 sorry 147 titik 160 titik nah ini masih tanda tanya broadcast 10 titik 147 titik 160 titik tanda tanya ya terus untuk mencari broadcast ini ya rumusnya 1 ini ditambah blog subnet kita pakai rumus blog subnet blog subnet BS itu blog subnet rumusnya adalah 256 dikurangi 256 dikurangi berapa GSM iya 256 25 kurangi GSM itu yang ini yang belakang ini 192 192 hasilnya adalah 32 iya bener iya bener bukan berapa 90 64 ya bener ya kalkulator kalau aku pakai kalkulator 256 dikurangi 192 64 64 64 oke ditambah sekarang ini berarti 0 ditambah 64 hasilnya 64 ini ini berikutnya berarti 10 147 160 titik 64 ya terus sebelum 64 berarti 63 sebelum 63 62 berarti broadcastnya jawabannya ini 10 161 47 160 63 ini broadcastnya gitu dan kita hitung pakai kalkulator IP kalkulator kita hitung kita masukkan IP nya 10 titik 147 titik 160 titik soal samain berapa tadi 0 ya 0 slashnya disini jadi berapa slash 192 slash 192 slash berapa 20 berapa 20 li bukan 26 26 ini kan nah kita lihat hasilnya ini kan oh iya kan yang ini ini adalah subnya adresnya ini 160 0 bener kan ini kan terus first host 161 ini first host ini last host 160 162 broadcastnya anda lihat belakangnya 160 63 yang ini gitu jadi jawabannya ini jawabannya 10 147 163 kita lihat bener gak kita lihat soansworth iya kan gitu itu cara mencari broadcast iya iya ini saya simpan iya 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 iya